Informasi lainnya, Saudara Terdakwa Pembunuhan Yosua, Riki Rizal, dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pembunuhan Yosua. Riki Rizal dinilai Jaksa turut serta dalam pembunuhan berencana. Riki juga tidak berupaya mencegah kendak Sambo bunuh Yosua, tetapi malah memuluskan perencanaan Verdi Sambo. Jaksa menyebut jika keturut sertaan Riki dalam perencanaan pembunuhan Yosua terjadi sejak di Magelang. Jaksa menyebut jika pemisahan penumpang saat perjalanan dari Magelang menuju Jakarta adalah buntut dari keributan di Magelang dan atas kendak Verdi Sambo. Selain itu, Riki berniat membunuh Yosua dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta dengan berusaha menabrakan mobil. Pemisahan korban Nopriansah Yosua terbarat dari mobil Lexus yang ditumpangi oleh Saksi Putri Candawati adalah berhubungan rat dengan masalah yang terjadi di Magelang. Dan kehendak Sambo yang akan melakukan konfirmasi terhadap korban Nopriansah Yosua terbarat. Serta menjadi petunjuk adanya peran serta terdakwari Kiri Jalwibo secara fisik dalam melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap korban Nopriansah Yosua terbarat. Menyampaikan kepada Saksi Richard bahwa pada saat di perjalanan dari Magelang menuju Jakarta terdakwari Kiri Jalwibo ada berniat untuk mencelakai atau membunuh korban Nopriansah Yosua terbarat. Yang sedang tertidur di perjalanan dengan cara hendak menabrakkan mobil Lexus Nopol L1973JX milik Saksi Perdi Sambo dari arah sisi kiri ke arah mobil yang lain.